Anggiat Pasar Ibu dikabarkan pingsan saat wawancara bersama dengan media di Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 24 November 2021 sore. Ia dikabarkan dalam kondisi sakit dan ingin mengakhiri perseteruan dengan Ibunda Arteria Dahlan. Belum diketahui penyakit apa yang diderita oleh Anggiat, namun kabar menyebutkan bahwa ia hanya sedang tidak enak badan. Dilansir Tribunews.com sempat viral gara-gara memarahi dan memaki ibu dan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan, Anggiat Pasar Ibu kini telah resmi meminta maaf dan mencabut laporannya pada Rabu 24 November 2021. Dalam wawancara yang dilakukan di hadapan media, Anggiat terlihat sedang tak sehat. Ia bahkan sempat mengatakan jika kepalanya sedang sakit. Saat ditanyai apakah permintaan maaf Anggiat sudah direspons Arteria atau belum, Anggiat tiba-tiba pingsan dan juga terjatuh. Dari informasi yang didapatkan, ia disebut dalam kondisi sakit. Namun belum diketahui sakit apa yang ia derita. Seperti diketahui, Anggiat sempat cek-cek dengan ibu dari Arteria Dahlan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan pada Minggu 21 November 2021. Bahkan videonya sempat viral di media sosial. Anggiat pun disebut kini telah mencabut laporan terkait perselisihan yang terjadi. Awalnya, Anggiat menyampaikan bahwa dirinya hanya ingin meminta maaf. Dirinya ogah berkomentar banyak soal krologi kasus. Ia bercerita saat kejadian tersebut dirinya memang sedang emosi karena sedang sakit gigi. Saat ditanya apakah niat baiknya tersebut sudah mendapatkan respons dari Arteria, Anggiat pun mengiakan. Namun dirinya sendiri belum yakin betul apakah Arteria akan mencabut laporan polisi atau tidak. Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.